Halo Inspektor, tahukah kamu bahwa saat Jerman menyerah pada Mei 1945, masih banyak pasukan Jerman yang ada di wilayah Italia? Ironisnya tentara Jerman nampaknya lebih memiliki hati untuk mempertahankan wilayah Italia dibandingkan Italia sendiri yang sudah menyerah 2 tahun sebelumnya. Hal ini juga menekankan fakta bahwa militer Jerman jauh lebih unggul dibandingkan dengan Italia saat Perang Dunia Kedua. Dalam perang ini, penaklukan Somalilien Britannia digadang-gadang merupakan operasi tersukses Italia. Padahal kalau dilihat dari berbagai laporan, ada banyak masalah seperti tingginya korban Italia meskipun tentara Inggris jauh kalah jumlah. Nah, Mimin sih sering dengar ya kalian patik di kolom komentar, kayak, Italia mah beban, mending jadi musuh Jerman aja. Tapi, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Dimanakah letak kesalahan Italia, sehingga mereka melakukan operasi-operasi yang sangat buruk seperti yang terjadi di Yunani? Sebenarnya dari berbagai sumber, mereka menyebutkan alasan yang berbeda-beda, mengapa Hitler lebih sukses dibandingkan Mussolini. Tapi setelah diteliti, Mimin mengambil kesimpulan dengan mengkategorikan faktor-faktor tersebut dalam 3 alasan. Yang pertama, timing pengambilan keputusan Mussolini yang salah, mismanajemen militer, serta kondisi ekonomi Italia itu sendiri. Sejak awal inovasi Jerman di Polandia, Mussolini sebenarnya sudah menginginkan Italia untuk tidak ikut berperang. Meski sekutu Jerman, Italia itu paling cepat bisa ikut perang di tahun 1943, karena militernya yang perlu dipersenjatai ulang setelah ikut serta dalam Perang Sendara Spanyol. Namun setelah Jerman nampaknya mau menang perang, dan sekutu semakin terpojok, dengan tergesa-gesa Italia di bawah perintah Mussolini malah memutuskan ikut perang. Masalahnya, si Mussolini ini cuma berpikir pendek aja. Dia pengen hebeng Jerman, terus masuk perang, biar nggak ketinggalan jarahan. Saat mereka membuka front baru di dekat perbatasan Perancis, tentara Perancis malah dengan sukses menahan pasukan Italia yang kurang persiapan. Lucunya lagi, Perancis bahkan sanggup menahan Italia di saat ibu kota, dan pemerintahan mereka sudah sangat kacau, dengan masuknya Jerman ke Paris tanggal 14 Juni 1940. Italia akhirnya bisa mendapatkan daerah Perancis, bukan karena menang militer, namun karena Jerman memaksa Perancis mengadakan gencatan senjata tanggal 24 Juni 1940, yang secara efektif berlangsung sehari setelahnya. Selain itu, dengan menyerang Perancis, si negara sekutu, Italia kini juga memasuki Perang Dunia Kedua secara resmi, dan berperang dengan Inggris, yang notabene merupakan sekutu Perancis, beserta sekutu-sekutunya yang lain. Kelak, Italia juga berperang di Afrika Utara dengan Inggris, dan meskipun mereka sukses di Somaliland, namun kurang sukses di Afrika Utara karena keterbelakangan teknologinya. Tank Matilda Inggris dengan mudahnya menghancurkan pertahanan Italia, berkat keefektifannya. Sebagai perbandingan, tank terbaik Italia, yakni M14, hanya memiliki ketebalan baja 0,59 hingga 1,65 inci, sedangkan tank Matilda Inggris sudah memiliki ketebalan 2,56 hingga 2,76 inci. Lebih lucunya lagi, tank Matilda sudah diproduksi sejak tahun 1937, sedangkan tank M14 baru diproduksi tahun 1941. Hal ini memberikan fakta bahwa meskipun keluar lebih awal, tank Matilda tetap lebih bagus dibandingkan tank teknologi Italia yang keluar 4 tahun kemudian. Keputusan Mussolini untuk masuk perang di waktu yang tidak tepat, kini telah menjadi senjata makantuan bagi Italia dan dirinya sendiri. Di antara berbagai banyak faktor, mismanajemen militer adalah faktor yang paling sering dibahas di berbagai media. Mussolini memang patut disalahkan karena mengambil timing yang tidak tepat saat masuk perang. Walau begitu, Italia sendiri sudah sering bermasalah dalam hal ini, bahkan sejak Perang Italia-Etiopia pertama maupun Perang Dunia pertama, yang kelak akan terulang kembali pada Perang Dunia kedua. Nah, sebelum lanjut, Mimin pengen nge-review sedikit tentang video Inspection Story yang berjudul Ketika Italia berusaha menaklukkan benua Afrika, Perang Italia-Etiopia I dan II, serta bagaimana perang Italia dalam Perang Dunia pertama. Di video pertama, Mimin telah menceritakan bagaimana militer Italia sangat lambat dalam mengadaptasi persenjataannya dan memandang enteng musuhnya. Italia tidak menyadari bahwa Etiopia telah mendapatkan pasokan senapan Mosin Nagan 1891 yang sangat mutakhir di zamannya dari Rusia, apalagi dibandingkan senapan Vetterli Vittali M1870 yang digunakan oleh Italia. Tentunya, kesombongan serta kelambanan dalam mengadopsi teknologi ini menjadikan Italia sebagai satu-satunya negara Eropa yang berhasil dikalahkan oleh bangsa Afrika dalam sejarah Scramble of Afrika. Kekalahan yang menyedihkan dari Italia ini rasanya baru sedikit terobati ketika kekaisaran Rusia kalah melawan kekaisaran Jepang di tahun 1904 hingga 1905. Maklumlah, bangsa Eropa saat itu memang punya penyakit, yaitu menemahkan bangsa lain dari bingung yang berbeda. Di video kedua, Italia sempat dipimpin oleh Jenderal Luigi Cadorna yang memiliki banyak masalah kepemimpinan, sehingga membuat Italia menderita dari kekalahan demi kekalahan, hingga puncaknya di pertempuran Carporeto tahun 1917. Italia padahal bisa saja menyerang Austria-Hungaria yang sudah babak belur akibat penyerangan Grusilov tahun 1916. Namun Cadorna tidak mengambil kesempatan itu hingga Italia lah, yang dihajar oleh Austria-Hungaria dan Jerman di Carporeto pada tahun 1917. Saat Jenderal Luigi Cadorna diganti oleh Jenderal Armando Dias, barulah Italia berhasil memperoleh kemenangan. Jenderal Dias paham bahwa tentara Italia secara keseluruhan memiliki banyak masalah mismanajemen yang membuat tentara Italia tidak bisa berperang dengan baik. Selain strategi, ia juga memperbaiki kualitas makanan serta pembagian asuransi gratis yang membuat tentara Italia sanggup sembuh dari luka Carporeto dan berperang secara efisien. Sayangnya, saat Perang Dunia Kedua, Italia kembali melakukan kesalahan mismanajemen militer. Ada sumber yang berkata bahwa saat mengikuti Jerman di operasi Barbarossa, Italian 8th Army malah menggunakan sepatu but yang soalnya dibuat dari kertas atau kardus. Selain itu, banyak komandan Italia yang berpikir bahwa menaruh dua perwira yang memiliki rivalitas akan membuat penyerangan efektif karena bisa memotivasi mereka untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dibandingkan dengan lawan-lawannya. Taktik ini memang kadang berhasil seperti yang dilakukan oleh Stalin saat menyuruh Georgi Zhukov dan Ivan Konek untuk berlomba ke Berlin. Namun tentunya di sisi lain, taktik ini sangatlah risikan. Dalam sisi positif, memang taktik ini memotivasi kedua perwira untuk berkompetisi lebih baik dibandingkan rivalnya. Namun di sisi lain, taktik ini juga membuat crap mentality serta kanibalisme untuk bersaing secara tidak sehat dengan sang rival. Saat penaklukan Somaliland, banyak catatan bahwa terjadi banyak kasus tidak kooperatif antar perwira karena persaingan ini di suatu strategi yang membutuhkan kooperasi antar perwira. Tentunya persaingan di antara dua perwira malah menyulitkan kooperasi ditambah lagi crap mentality dan kanibalisme yang justru mendorong para perwira untuk saling menyabotase para perwira lain. Contohnya nih, mereka tidak berbagi senjata yang lebih baik pada rival mereka agar mereka tidak bisa sukses dalam melakukan penyerangan. Terkadang ada yang bertanya, jika Inggris menguasai 25% dari dataran di dunia saat perang dunia pertama dimulai serta memiliki Royal Navy yang terkasa, mengapa Jerman mampu melawannya di perang dunia pertama selama 4 tahun? Jawabannya adalah, karena terlepas dari banyaknya daratan dan armada kapal laut yang kuat, kondisi ekonomi Jerman jauh lebih superior dibandingkan Inggris di awal perang dunia pertama. Inggris, meski menguasai banyak daratan, namun daerah mereka banyak yang belum berkembang seperti daerah-daerah Hinterland di Kanada. Di sisi lain, Jerman merupakan pemain penting di ekonomi Eropa dengan kota-kotanya di Ruhr seperti Dortmund yang merupakan jantung dari industri di Jerman. Dengan kekuatan seperti ini, ditambah dengan teknologi Jerman, mereka mampu mengejar Royal Navy hingga terjadi naval arm race di awal abad ke-20. Fakta-fakta tersebut dapat kita aplikasikan ke fakta bahwa meskipun Italia diperparah oleh tangan besi Mussolini, namun mereka bukanlah negara yang cukup kuat untuk memiliki industri demi menguatkan militer serta membiayai perang dalam jangka panjang. Salah satu alasan mengapa Italia termasuk lamban dalam mengadopsi revolusi industri adalah karena mereka kekurangan batu bara yang notabene merupakan bahan bakar untuk mesin-mesin saat revolusi industri. Ditambah lagi, The Great Depression mengakibatkan ekonomi di dunia tak terkecuali Italia jadi kacawalau. Saat The Great Depression selesai pun, Mussolini menerima sanksi ekonomi LBB karena keputusannya untuk menginvasi Ethiopia menggunakan gas beracun. Jika bukan karena bantuan ongkumis kotak dan kekuatan Jerman, bukan tidak mungkin Italia akan mengalami krisis ekonomi kembali setelah The Great Depression. Kondisi ekonomi yang tidak stabil bukan hanya berpengaruh bagi performa Italia di Perang Dunia Kedua, namun juga berpengaruh pada dukungan masyarakat terhadap perang. Ibaratnya nih, ngapain sih cari masalah baru dengan perang kalau kita aja udah punya banyak masalah ekonomi? Kalau perangnya cepat selesai, kalau nggak selesai-selesai, inflasi pasti bakal melanda Italia. Maka dari itu, saat Mussolini memutuskan untuk masuk ke Perang Dunia Kedua dengan kondisi yang kacau balau, tentunya orang-orang yang tidak setuju seperti kaum kiri dan antifasis dengan cepat bersatu dan membentuk partisan Italia. Telak, seorang anggota partisan bernama Walter Audisio yang juga merupakan komunis Italia lah yang akan menembak Mussolini di Giulino di Mezegra. Saat Perang Dunia Kedua, Italia begitu diremehkan. Bahkan penulis Inggris, Kenneth Maxey, sempat berkata bahwa Afrika Utara adalah momen ketika Inggris menundang ayam Italia dan memanggil elang Jerman. Itulah tiga faktor utama mengapa Italia jauh lebih lemah dibandingkan negara lain dalam Perang Dunia Kedua. Menurutmu, apakah ada faktor lain yang juga berpengaruh besar bagi ketidakefektifan Italia saat Perang Dunia Kedua? Apabila tiga faktor tersebut diperbaiki, apakah mungkin Italia akan menjadi lawan yang lebih diperhitungkan oleh pihak skutu? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!